Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Nogan, Komering, Ulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu, Amblas. Kendaraan yang akan melintas pun menjadi terganggu. Ratusan pegawai aparatur sipil negara, Dinas Kominfo Kota Palembang, diwajibkan menjalani tes urin yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kota Palembang. Pemerintah kota dan badan pengawas obat dan makanan akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan obat dalam bentuk sirup tidak dijual dan diresepkan kepada pasien. Seorang kakek asal air sugihan Kabupaten Nogan, Komering, Ilir, mendatangi kantor wilayah Kemenkum Ham, Sumatera Selatan, melaporkan perampasan tanah miliknya seluas 2 hektare. Nugroha Harjo kembali mendatangi pusat pelayanan terpadu kantor wilayah Kemenkum Ham, Sumatera Selatan, di Kota Palembang pada selasa pagi. Kedatangan warga desa negeri sakti kecamatan air sugihan Kabupaten Nogan, Komering, Ilir ini hendak menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh kantor wilayah Kemenkum Ham, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu. Penyerahan dokumen ini sebagai langkah awal Kemenkum Ham, Sumatera Selatan untuk mendalami kasus yang tengah dilaporkan Nugroha. Nugroha mengaku lahan seluas 2 hektare yang dikelolanya sejak 20 tahun silam telah dirampas oleh pihak warga dari desa tetangganya, yaitu Pangkalan Damai. Meski permasalahan ini belum menemukan kata sepakat, namun Nugroha dilarang menggarap lahan tersebut. Akibatnya, pria berusia 75 tahun ini kehilangan mata pencarian, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk tanu, solusi daripada kebengaran kami dengan pihak yang warga desa itu yang mengaku-ngaku punya sertifikat. Ternyata sertifikat itu, kedudukannya itu jauh dari garapan kami. Kedudukannya di Transwakarsa Mandiri. Menurut pihak Kemenkumham, laporan masyarakat yang telah diterima akan diteruskan kepada petugas yang menangani bidang masing-masing. Kalau nanti mungkin berkaitan dengan penelitual, pelayan notaris, dana badan hukum, nanti kepada bidang hal. Nanti mereka-mereka ingin memberikan artis dulu. Kalau memang sudah ada sumbatan, nanti korasikan dengan kita. Nugroho berharap dengan laporan ini dirinya akan mendapatkan keadilan atas kasus yang dihadapinya. Selain Nugroho masih ada beberapa rekannya, warga desa negeri sapi mengalami nasib serupa dengan total lahan yang dirampas seluas 45 hektare. Pemerintah dan badan pom akan turun untuk memastikan obat dalam bentuk sirup tidak dijual dan diresepkan kepada pasien. Baratnya kasus anak yang mengalami gagal ginjal yang diduga akibat mengkonsumsi obat berbentuk sirup. Pemerintah kota Palembang bersama pemerintah provinsi dan badan pom akan turun ke lapangan memastikan tidak ada penjualan maupun penulisan resep obat berbentuk sirup kepada pasien. Hingga kini di kota Palembang terdapat empat kasus gagal ginjal yang menyerang pada anak dan satu anak dinyatakan meninggal dunia. Wakil wali kota Palembang mengatakan sementara waktu agar tidak ada resepan obat dalam bentuk sirup hingga keluar peraturan baru dari Kementerian Kesehatan. Untuk sementara tidak ada lagi resep obat berupa sirup. Jadi sampai ada penjelasan yang lebih pasti, lebih detil terkait masalah ini dari Kementerian Kesehatan, kita tidak lagi mengeluarkan obat berbentuk sirup untuk sementara. Dan BP POM juga nanti untuk bekerjasama dengan pemerintah yang ada dari provinsi maupun kota akan turun ke bawah untuk memastikan seluruh produk ini betul-betul tidak ada lagi di apotik yang ada di kota Palembang. Untuk mengantisipasi terulangnya kasus gagal ginjal pada anak pemerintah kota Palembang akan membentuk tim khusus. Yanor Ikhrom melaporkan dari kota Palembang. Pembangunan sejumlah infrastruktur di Desa Cahaya Bumi, Kabupaten Ogan, Komeringilir dalam program TMMD dipantau dan dievaluasi langsung tim pengawas dari Mabes TNI Angkatan Darat. Sejumlah pembangunan infrastruktur telah dilakukan di Desa Cahaya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan, Komeringilir. Pembangunan tersebut berupa pembukaan jalan sepanjang 7 km, rehab rumah warga miskin, pembangunan stadion sepak bola atau sport center, taman bermain anak, serta pembangunan rumah ibadah. Kegiatan pembangunan ini merupakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-115 Kodim 0402 Ogan Komeringilir. Guna memastikan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan, tim pengawas dan evaluasi staf teritorial Angkatan Darat memantau langsung ke lapangan. Bersama ratusan anggota TNI Angkatan Darat dibantu masyarakat bahu-membahu membangun proyek yang telah direncanakan di Desa Cahaya Bumi ini. Diperkirakan pembangunan akan selesai sesuai jadwal. Sebab tujuan dari program TMMD adalah untuk membangun percepatan pembangunan di daerah. Mudah-mudahan apa yang saya lihat benar-benar terwujud. Karena sekalipun cuaca dari pagi maupun siang serta sore hari terkadang hujan, tetapi inovasi dari Pak Dan Satgas atau Pak Danlim cukup baik. Tidak hanya dilakukan di pagi, siang, hari saja, tetapi malam pun dilakukan untuk percepatan pencapan ke 100% pekerjaan atau kegiatan yang dikali ini. Signifikan sekali nantinya ke depan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan berbagai hal berkaitan dengan prokes jalan ini, terus bok dan lain sebagainya. Tentu ini ke depan akan lebih signifikan, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Cahaya Bumi. Diharapkan melalui program TMMD ini dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat agar menjadi sejahtera. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogen Komring Ilir. Dalam waktu dekat satuan lalu lintas, Polrestabes Palembang akan segera menerapkan tilang elektronik bagi masyarakat kota Palembang. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, proses pembayaran denda tilang akan dilakukan secara elektronik. Mulai akhir Oktober ini, penindakan pelanggaran berkendaraan di jalan berbasis sistem tilang elektronik atau ETLE akan berlangsung di kota Palembang. Agota satuan lalu lintas pun dilarang menilang secara manual terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan praktik pungutan liar yang dilakukan polisi lalu lintas. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, polisi lalu lintas dapat mendokumentasikan pelanggaran tersebut dengan menggunakan kamera ponsel. Selanjutnya dokumen akan dikirim ke pusat data tilang elektronik milik Polda, Sumatera Selatan. Tilang elektronik ini menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait larangan tilang manual. Bila ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, itu lebih kita utamakan dengan tindakan tilang, dengan ETLE. Jadi tindakan dengan ETLE, bukan dengan manual. Ini tentunya apabila ada pelanggaran-pelanggaran, kita juga memberikan satu teguran-teguran dan juga satu membuat kebunuhan kepada masyarakat supaya dia tertip lalu lintas, juga melanggar lalu lintas, semuanya bisa. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, proses pembayaran denda tilang pun akan dilakukan secara elektronik. Sejauh ini, Kota Palembang terdapat 14 kamera pengawas untuk tilang elektronik yang tersebar di sejumlah titik di Kota Palembang. Dedy Ruancam, laporkan dari Kota Palembang. Menindak lanjut di instruksi Presiden dan Kapolri agar polisi tidak menampilkan gaya hidup mewah, kini Polrestabes Palembang menerapkan aturan baru. Semua personil termasuk Kapolrestabes Palembang tidak boleh menggunakan mobil pribadi saat berdinas. Saat ini seluruh personil wajib menggunakan sepeda motor saat bertugas. Bertempat di halaman Mapolrestabes Palembang, anggota PROVUS atau PROPAM melakukan pemeriksaan kendaraan. Langkah ini dilakukan seiring dengan larangan untuk seluruh anggota Polrestabes Palembang membawa mobil pribadi ke kantor saat berdinas. Larangan ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo agar polisi tidak menampilkan gaya hidup mewah dan menunjukkan pola hidup sederhana. Anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang diwajibkan menggunakan sepeda motor saat bertugas. Aturan ini berlaku untuk semuanya, tidak terkecuali Kapolrestabes dan pejabat utama Polrestabes Palembang. Kini Kapolrestabes Palembang pun masuk ke markas Polrestabes dengan menggunakan motor. Kita belajar untuk hidup sederhana dan tentunya kita ada gerakan ke kantor menggunakan sepeda motor. Nah, inilah satu program yang kita buat. Tentunya yang pertama tadi kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan berita dari Bapak Kapolri. Kemudian yang kedua, kami dari Polrestabes Palembang melihat bahwa ada keterbatasan daripada ruang parkir yang ada di Polrestabes Palembang dalam rangka untuk memberikan kebayaran kepada masyarakat. Selama ini, over sudah over capacity. Jadi, ruang parkir sudah sangat terbatas sekali sehingga masyarakat pada saat mendapatkan pelayanan di Polrestabes itu terjadi kendala untuk parkir. Nah, sehingga dengan kita mengadakan gerakan menggunakan sepeda motor ke kantor ini diharapkan ruang parkir untuk masyarakat akan tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke alaman Polrestabes Palembang hanya kendaraan pribadi milik masyarakat dan kendaraan dinas. Menurut Kapolrestabes Palembang, aturan ini juga untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tempat parkir saat berkunjung ke Polrestabes Palembang. Jika ditemukan anggota yang tidak mematuhi aturan ini, Kapolrestabes berjanji akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran, tilang, hingga tindakan disiplin. Untuk itu, Kapolrestabes Palembang meminta kepada seluruh anggotanya mematuhi aturan yang telah dibuat agar dapat menjadi contoh yang positif bagi masyarakat. Didi Uransyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardian Syah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.